Halo netizen Min, ini kan ada akhiran iyah Bagaimana dengan akhiran iyah? Hmm, menarik Begini penjelasannya Akhiran iyah berasal dari bahasa Arab Dan yang berhubungan dengan nama negara Bisa diartikan tempat, tanah, atau negara Jadi, nama negara seperti Arab Yang dalam bahasa Arabnya adalah Al-Arabiyah misalnya Bisa diartikan sebagai tanah bangsa Arab Lebanon yang memiliki nama resmi Al-Lubnaniyah Bisa diartikan sebagai tanah di sekitar Gunung Lubnan atau Gunung Lebanon Atau Yordaniyah yang memiliki nama resmi Al-Urudaniyah Bisa diartikan menjadi tanah di sekitar Sungai Urdun atau Sungai Yordan Dan seterusnya Lalu, iyah ada hubungannya dengan iyah gak Min? Well, jika kita hanya membicarakan akhiran saja Iyah berasal dari bahasa Yunani Kuno Yang merupakan rumpun bahasa Indo-Eropa Di sisi lain, akhiran iyah berasal dari bahasa Arab Yang merupakan rumpun bahasa Afro-Asia Yang menarik, Al-Arabiyah dan Arabiya Sekilas terlihat sangat mirip Tapi keduanya tidak berhubungan Arab adalah nama bangsa Dan Al-Arabiyah untuk menyebut tanah bangsa Arab Berasal dari bahasa Arab Karena memang itulah bahasa bangsa Arab Di sisi lain, nama internasional Arab Yaitu Arabia Yang meskipun sama-sama bisa diartikan tanah bangsa Arab Dipercaya berasal dari bahasa Yunani Arabia Untuk lebih jelasnya tentang akhiran iyah Silahkan tonton video sebelumnya Jadi, kembali ke pertanyaan awal Apakah akhiran iyah dalam bahasa Arab Dan iyah dalam bahasa Inggris berhubungan? Tidak! Sekian untuk kali ini Terima kasih telah menyimat Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton